Sebarisan atlet panahan wanita ini beradu fokus mengukur akurasi. Selanjutnya, panah pun melesat menuju papan target. Mereka beradu dalam lomba panahan tingkat nasional yang digelar di Stadion Yosudarso, Kota Tegal, Minggu Pagi. Kegiatan yang digelar Persatuan Panahan Indonesia, Kota Tegal, mempertandingkan beberapa kelas pelajar dan umum tingkat nasional. Pertandingan tersebut meliputi jarak 30, 40 hingga 70 meter. Hadiah yang diperbutkan berupa piala, piagam dan uang pembinaan. Sejumlah atlet yang bertanding sebagian besar berasal dari Jawa Tengah. Kalau sering lomba kayak gini udah sering. Nah terus ini untuk kategori berapa ini? Ini untuk kategori Rika Umum Putri. Ada kesulitan? Enggak sih, cuma kesulitan manahnya aja. Dalam kegiatan ini, panitia mendatangkan wasit dari Malaysia. Ajang perlombaan panahan tingkat nasional ini merupakan rangkaian hut Kota Tegal yang ke-438, sekaligus memeriahkan peringatan hari Kartini. Selain itu, gelaran ini juga dimanfaatkan untuk mencari bibit baru atlet panahan. Triyono Saifulo melaporkan untuk NET.